Intro Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat yang dikasih Tuhan Kita sungguh bersyukur bahwa hari yang Tuhan sudah berikan kepada kita Sekali lagi kita boleh menikmati kasih karunnya Tuhan Dan tahun ini, bulan ini, beberapa hari yang lalu Beberapa hari yang lalu Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kita Kita bisa merayakan sekali lagi kemerdekaan Indonesia Kita percaya bahwa segala hal yang kita miliki hari ini Segala hal yang kita punya Semuanya kasih karunnya Tuhan Mari kita berdoa kepada Tuhan Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan Tuhan Yesus Kristus Kau masih memberkati kami untuk kami masih bisa beribadah kepada-Mu Pagi hari ini kami boleh bersyukur Tuhan Masih diizinkan, diberi kesempatan Kami tahu hari-hari kami berat, tapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan Engkau Bapak yang dasyat Bapak yang hebat Dan kau memampukan setiap kami Berkati pada kami Tuhan pimpin Dan kami serahkan semuanya Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Terima kasih Tuhan Yesus Segala perkara ku Kuserahkan pada-Mu Alat pembelaku Segala khawatirku Kutaruh di katimu Alat pemeliharaku Segala perkara ku Kuserahkan pada-Mu Alat pembelaku Alat pembelaku Sekala kuatirku Kutaruh di katimu Alat pemeliharaku Alat pembelaku Bila kau yang membuka Merendamu 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 Tuhan Yesus Segala kuatirku Segala kuatirku Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Segala kuatirku Ku taruh di kaki Alah pemiharaku Bila kau yang membuka Tidak ada satupun Dapat menutupnya Bila kau yang mengenggak Mampu Tidak ada yang dapat Merendahkan ku Bila kau yang membuka Bintu Tidak ada satupun Dapat menutupnya Bila kau yang mengenggak Tidak ada yang dapat Merendahkan ku Tidak ada yang dapat Merendahkan ku Tidak ada yang dapat Tidak ada yang dapat Merendahkan ku Tidak ada yang dapat Kau yang berbiasa Tidak ada yang dapat Tidak ada yang dapat Berkekuatan kami Kau yang memampukan kami Bila kau yang buka Pintu Ada yang sangat menutupnya Tidak ada yang dapat Kami tahu Tuhan Ketika kami berserah Ketika kami percaya Ketika kami benar-benar Datang kepadatan Kepada engkau Kau yang upahkan semua Dan engkau ala yang dasar Kau ala yang berkasa Kau ala yang besar Kau ala yang besar Atas kami Ijinkan kami terus Yesus terlebih Besar Yesus terlebih Besar Besar Tidak 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 Yesus terlebih Besar Yesus terlebih Besar Tidak 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 Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar Di dalamku selama lamanya Sekali kata Yesus kau yang terbesar Sampai lagi bersama Oh Yesus terlebih besar Di dalamku Di dalamku Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar Di dalamku Selama lamanya Di dalamku Selama lamanya Di dalamku Selama lamanya Satu-satunya yang ku andalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Oh satu-satunya Tuhan datang Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pembuliku Malau ya Satu-satunya yang ku andalkan Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber pengharapan Sumber pengharapan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Jumat Jumat Sang-satunya yang ku k any powers Satu-satunya yang ku percaya I Kin levarapan Itu p while Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku Ya Tuhan Satu-satunya penolong di dalam hidup kami Satu-satunya sumber kekuatan kami Satu-satunya pengharapan kami Satu-satunya keselamatan kami Pagi hari ini kami bersyukur Dan kami tetap mempercayai Allah yang dasar seperti kami Kalian jauh lebih besar dari segala masalah kami Jauh lebih besar dari sakit kami Jauh lebih besar dari tekanan hidup kami Jauh lebih besar dari ketakutan-ketakutan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Kamu dengar-dengaran firmanmu Kau yang mengurapi Dan kau yang menolong kami semua Kau memberkati hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Kurapanmu mengalir Dan tidak satu-satunya Tuhan Menjadi kekuatan di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Hanya di dalam nama Yesus Kami sambut firmanmu Haleluya Amin Selamat pagi Selamat pagi Bapak-Ibu Jumaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Di pagi hari ini Di minggu hari ini Kita bersuka cita Kembali bersama Walaupun Ibadah kita masih Online Mari bersama-sama Kita akan Belajar kebenaran firman Tuhan Kita akan membaca Di dalam kitab 1 Samuel Pasal 22 Ayat 1 Sampai yang kelima Demikian firman Tuhan Daud dikuah Adulam Lalu Daud pergi dari sana Dan melarikan diri kekuah Adulam Ketika saudara-saudaranya Dan seluruh keluarganya mendengar hal itu Pergilah mereka ke sana Mendapatkan dia Berhidupullah juga kepadanya Setiap orang yang dalam kesukaran Setiap orang yang dikejar Kejar tukang pihutang Setiap orang yang sakit hati Maka ia menjadi pemimpin mereka Bersama-sama dengan dia Ada kira-kira 400 orang Dari sana Daud pergi ke Misbah di Moab Dan berkata kepada Raja Negeri Moab Izinkanlah ayatku dan ibuku tinggal padamu Sampai aku tahu Apa yang dilakukan halah kepadaku Lalu diantarkanyalah mereka kepada Raja Negeri Moab Dan mereka tinggal bersama dia Selama Daud ada di kubuk gunung Tetapi Tetapi Nabi itu berkata kepada Daud Janganlah tinggal di kubuk gunung itu Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Di ayat yang kedua Saya akan mengulangi Berhimpunlah juga kepadanya Setiap orang yang dalam kesukaran Setiap orang yang dikejar-kejar tukang pihutang Setiap orang yang sakit hati Maka ia menjadi pemimpin mereka Bersama-sama dengan dia Ada kira-kira 400 orang Bapak Ibu Saudara yang dikasihkan Tuhan Yesus Kristus Pagi hari ini saya memberikan sebuah tema Tidak diinginkan Tetapi terpilih Saat Bapak Presiden Jokowi Dodo Hendak menyusun kabinet menterinya Ia tentu akan memilih dan memanggil Orang-orang terbaru di bidang Atau setidaknya mereka adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi Untuk bisa bekerja sama Dengan Presiden Jokowi Intinya adalah Orang-orang yang diinginkan Presiden Adalah orang-orang yang terbaru Orang-orang yang terpilih Di bagian lain Saya memberikan contoh Dalam momen Olamiade Tokyo 2020 Pada tanggal 23 Juni Sampai 8 Agustus 2021 Yang lalu Bangsa kita Indonesia Juga menyeleksi Memilih Mengirimkan Atlet-atlet terbaiknya Yang bisa dikirim Untuk bertanding Sesuai dengan Jampangnya masing-masing Harapannya adalah Mereka bisa bertanding Dan punya mental juara Mereka bisa memperoleh medali Emas Perak Atau perung Tetapi Yang terpenting adalah Dari orang-orang yang terpilih Atlet-atlet yang terpilih Diharapkan Pulang Bisa membawa Dan mengharungkan Nama Indonesia Bapak Ibu Sejarah yang dikasih oleh Tuhan Kita tahu Raja Gaud Diurapi sebagai Raja Sejak usia muda Tapi ia lalu Diizinkan Tuhan Sebelum Diurapi Sebelum Ditapiskan Sebeli Raja Gaud Iizinkan Tuhan Menjadi Burungan Raja Saul Di sisi lain Gaud Tentu tahu Bahwa Tuhan Tidak pernah Dikar janji Dan pada Satu saat Gaud Percaya Bahwa janji Tuhan Itu Aku terbukti Dan Bapak Daud Emang Jadi Raja Dalam Pelayanya Daud pun Mendapat Pengikut Dan Jumlah Yang Begitu Banyak Akitab Menyebutkan Ada Empat Ratus Orang Yang Datang Kepadanya Ayat Yang kita Baca Tadi Berkata Berhuburlah Juga Kepadanya Ada Empat Ratus Orang Yang Datang Kepada Daud Namun Masalahnya Orang-orang Yang datang Kepada Daud Tim Yang datang Kepada Daud Adalah Bukan Orang-orang Yang Hebat Punya Jejak Rekor Prestasi Yang Baik Dan Menjanjikan Namun Sebaliknya Mereka Justru Orang-orang Yang Hidupnya Bermasalah Akitab Menjelaskan Apa Saja Permasalah Mereka Yang datang Kepada Daud Adalah Orang-orang Yang Hidupnya Penumpulan Kesukaran Orang-orang Yang Dikejar Tukang Pintar Orang-orang Yang Sakit Hati Orang-orang Yang Kecewa Punya Akar Pahit Dendal Dan Masih Banyak Lagi Hal-hal Negatif Sebuah Persoalan Persoalan Yang Begitu Banyak Yang Dibawa Yang Datang Kepada Daud Waktu Bapak Ibu Saudara Bagaimanakah Respon Kita Jika Kita Ada Di Posisinya Bisa Jadi Kita Menjadi Bingung Kita Menjadi Berpikir Pulang Kembal Bagaimana Tujuan Tuhan Apa Maksud Tuhan Mengirimkan Orang-orang Mengapa Sudah Karena Daud Sendiri Sebetulnya Sudah Banyak Masalah Tadi kita Dalam Bacaan Dia Dikejar-kejar Oleh Salah Dia Mengalami Sebuah Hal Yang Tidak Mengenapkan Tidak Nyaman Harus Selar Dan Dia punya Masalah Ditambah Ada Orang-orang Yang Bermasalah Datang Kepada Kalau Satu Dua Orang Mungkin Oke Tapi Ini Empat Ratus Orang Banyak Jelas Kita Mungkin Akan Berfikir Ulang Dan Bungum Apa Sebetulnya Maksud Tuhan Apa Sebetulnya Tujuan Tuhan Mendatangkan Orang-orang Bermasalah Dihadapan Atau Dihidup Kita Atau Dihidup Daud Saat Jematen Kasulir Tuhan Fakta Yang Terjadi Pada Kita Hari-hari Ini Adalah Saat Kita Mulai Berbagi Bisa Jadi Kita Sendiri Adalah Orang Atau Keluarga Yang Sedang Pas Pas Atau Malah Entah Ada Di Zona Kekurangan Saat Kita Mendoakan Orang Sakit Bisa Jadi Bapak Ibu Sejarah Kondisi Kita Sendiri Sebetulnya Sedang Sakit Tapi Tidak Ada Orang Yang Tidak Ada Orang Yang Tidak Saat Kita Memberikan Motivasi Motivasi Yang Positif Bisa Jadi Diri Kita Sedang Susah Dan Kita Sendiri Sebetulnya Butuh Dukungan Itu Fata Bisa Terjadi Dalam Kehidupan Saya Dan Bapak Buzdara Namun Perlu kita Ingat Bapak Buzdara Dalam Kondisi Apapun Kita Kita Percaya Bahwa Tuhan Ada Di Sana Kita Percaya Bahwa Tuhan Sangat Mengerti Bahwa Tuhan Sangat Peduli Dan Tuhan Tentu Tidak Menutup Mata Melihat Keadaan Kita Di Dalam Rom 8 Ayat 28 Jelas Tertulis Di Sana Paulus Berkata Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Bekerja Dalam Segala Untuk Mendatangkan Bermat Bukankah Ini Sebuah Janji Tuhan Yang Diberikan Kepada Kita Sehingga Kita Tidak Menjadi Bingung Lagi Sehingga Kita Tidak Lagi Punya Alasan Tidak Percaya Pada Tuhan Walaupun Ada Banyak Orang Di Sekitar Kita Bermasalah Ternyata Melalui Orang Orang Inilah Ternyata Melalui 400 Orang Yang Punya Persoalan Utang Utang Kesukaran Sakit Hati Akar Pahit Kecewa Tuhan Melalui Tuhan Mempersiapkan Daud Untuk Menjadi Pemimpin Yang Hebat Dari Pemimpin Orang-orang Ini Daud Bisa Mengenali Daud Bisa Mengembangkan Daud Bisa Memanfaatkan Potensi Dalam Diri Diri Mereka Yang Saat Itu Diselubungi Dengan Berbagai Masalah Namun Akhirnya Mereka Keluar Menjadi Orang-orang Yang Baik Orang-orang Yang Hebat Di Taman Daud Dikerjakan Dua Biasa Bahkan Siapa Sampai Kalau Orang-orang Yang Bermasalah Untuk Lalu Menjadi Para Pak Kawan Bapak Bapak Di Dalam Dua Tawarin 11 Ayat 90 Sampai 47 Bisa Dijelaskan Bahkan Ada Trimila Tiga Orang Yang Hebat Yang Mau Berkorban Nyawa Demikah Ini Membuktikan Bahwa Tuhan Punya Tujuan Pas Dan Jelas Walaupun Terkadang Bisa jadi Daud Pertanyaan Tuhan Aku Sedang Dalam Masalah Tuhan Aku Sedang Dalam Persoalan Yang Berat Harus Lari Kesana Kemari Tetapi Engkau Kirimkan Orang-orang Yang Bermasalah Jumlahnya Engkau Sedikit Banyak 400 Orang Tapi Lihat Isinya Dalam Dua Samuel Akhirnya Daud Pun Murapi Menjadi Raja Dan Terlatih Menjadi Orang Yang Hebat Matamu Walaunya Dalam Masa Hidupan Daud Menjadi Raja Ada Sisi Negatif Tapi Daud Mengobati Karena Daud Mengenal Siapa Daud Juga Tahu Kita Juga Mengenal Siapa Tuhan Kita Itu Artinya Apa Yang Dialami Oleh Daud Bukan Semata Karena Kehebatan Daud Apa Apa Yang Dialami Daud Bukan Karena Hebatnya Gagak Perkas Daud Tidak Untuk Menjadikan Orang Orang Yang Bermasalah Dalam Sekeliling Hidupnya Daud Jadi Orang Orang Yang Hebat Jadi Orang Orang Yang Terbaik Jadi Orang Orang Yang Menang Bapak Ibu Sudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Bukan Berarti Saya Bapak Ibu Sudara Tidak Boleh Memilih Orang Orang Terbaik Saat Hendak Bekerja Sama Atau Kita Berdoa Minta Agar Orang Orang Di Sekitar Kita Bisa Jadi Orang Lain Bisa Jadi Itu Saudara Saudara Sahabat Sahabat Atau Tetangga Kita Atau Family Besar Kita Berdoa Kita Minta Yang Terbaik Itu Ya Itu Bisa Karena Firman Tuhan Minta Minta Ya Minta Tentu Kita Tidak Minta Yang Jelek Jelek Kita Berdoa Kita Minta Tentu Yang Terbaik Dalam Hidup Kita Untuk Kita Bahkan Terkadang Kita Berdoa Lupa Siapa Pemurian Terbaik Kita Lupa Untuk Menyebabkan Kita Hanya Minta Kita Hanya Minta Apakah Tidak Boleh Minta Boleh Mintalah Ya Walau Terkadang Ketika Kita Meminta Hal Yang Terbaik Sekalipun Faktanya Kadang Bisa Sebaliknya Jika Hari Ini Tuhan Menaruh Kita Di Antara Orang Orang Yang Sepertinya Tidak Berguna Atau Tetangga Yang Merepotkan Tetangga Yang Tidak Tetangga Yang Megel Yang Egois Bisa Jadi Jika Sahabat Yang Ruat Ruat What Ya Atau Istri Suami Yang Cerewek Yang Keras Kepala Yang Kaku Kakunya Minta Ampun Atau Faktanya Kita Kalau Menjumpai Saudara Saudara Kita Sendiri Yang Cua Yang Masa Butuh Bisa Aku Kamu Kamu Padahal Kita Saudara Bahkan Saudara Bisa Cua Bisa Masa Bodoh Atau Faktanya Kita Menghadapi Anak-anak Kita Yang Sudah Tidak Menghormati Kita Tidak Sobat Kepada Kita Sebagai Orang Tua Tidak Lagi Mendengarkan Kata-kata Kita Mereka Asik Dengan Dunianya Masing-masing Atau Faktanya Bisa Menjumpai Menantu Besar Mertua Yang Tidak Bisa Menjadi Harapan Apa Yang Kita Inminkan Dari Mereka Atau Kita Menjumpai Para Pemimpin Yang Tidak Akhil Yang Tidak 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 Bawa Atau Karyawan Yang Bekerja Semaunya Itu Fakta Itu Terjadi Kita Minta Yang Terbaik Iya Tapi Faktanya Inilah Yang Terjadi Kadang Tuhan Ijinkan Ada Begitu Banyak Orang-orang Di Sekitar Kita Yang Bermasalah Dan Itu Bisa Jadi Membuat Kita Menjadi Bimu Menjadi Pertanyaan Tuhan Maunya Tuhan Apa Dalam Hidup Sebenarnya Bapak Ibu Sejarah Yang Dikas Tuhan Walaupun Itu Semuat Ada Terjadi Di Di Sekitar Kita Jangan Menyerah Walau Sebetulnya Kita Pun Mungkin Dalam Masalah Apalagi Dalam Pandemi Seperti Sekarang Tetaplah Setia Dan Komitmen Terus Tak Tergeser Kita Kita Menjadi Pribadi Yang Walaupun Di Sekitar Kita Dan Baik Justru Kita Tetap Baik Dan Angga Anggaplah Itu Proses Yang Tuhan Ijinkan Terjadi Dalam Dik Memproses Diri Kita Untuk Kita Bisa Menjadi Kita Katakan Seperti Tuhan Sempurna Seperti Tuhan Walau Sempurna Itu Milik Tuhan Tapi Kita Boleh Hidup Punya Karakter Seperti Tuhan Apa Yang Dikalami Oleh Daud Sebetulnya Pun Kadang Bisa Kita Melakukan Tuhan Percayalah Ketika Apa Yang Dikalami Daud Ketika Tuhan Membentuk Daud Dan Memberikan Sebuah Kemenang Pelajaran Berharga 400 Orang Alayah Sama Bisa Menjadikan Kita Orang Orang Yang Bisa Membentuk Menjadikan Orang Orang Di Sekitar Kita Yang Kemas Jadi Orang Yang Amin Melalui Hidup Kita Mereka Diterima Mintalah Hikmat Mintalah Kuasa Tuhan Terjadi Dalam Dih Kita Dan Sekali lagi Tetaplah Setia Dalam Menjalani Prosesnya Tuhan Bersandarlah Pada Tuhan Yang Amat Sanggup Mengubahkan Keadaan Kita Dan Ingat Bapak Ibu Kuasa Tuhan Sanggup Mengubah Orang Orang Bermasalah Jadi Pak Orang Orang Yang Banyak Pergumulan Orang Orang Yang Menjadi Pemenang Kita Bisa Menemukan Di dalam 1 Korintus 1 Ayat 26 Sampai Ayat 31 Nanti Bapak Ibu Sedara Bisa Baca Sengit Ayat 1 Korintus Pasal 1 Ayat 26 Sampai Ayat 31 Sebagai Penutup Bapak Ibu Dan Sedara Yang Kasih Tuhan Terkadang Kita Adalah Orang Orang Yang Tidak Diiminkan Namun Ingatlah Bahwa Kita Adalah Orang Orang Yang Dipilih Dan Terpilih Dan Terbaik Dari Tuhan Untuk Bisa Memberkati Dan Terus Menjadi Berkat Bagi Siapapun Di Sekilir Hidup Kita Tetaplah Menjadi Pribadi Yang Tetaplah Menjadi Pribadi Yang Menyenangkan Siapapun Yang Ada Di Sekitar Sehingga Nama Tuhan Dimuliakan Karena Itulah Yang Tuhan Inginkan Dalam Hidup Kita Dalam Hidup Daun Dalam Hidup Kita Semua Anak Tuhan Yang Percaya Dan Bergantung Kepada Tuhan Amin Yalah Kebenaran Firman Tuhan Pagi Hari Ini Memberkati Kita Mari Kita Berdoa Bapak Bapak Di Dalam Suka Terima Kasih Ya Tuhan Kau Izinkan Kembali Pagi Ini Minggu Ini Kami Tetap Masih Di Pada Hotlet Tapi Sungguh Hantikan Kami Bersuka Cita Karena Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Terlebih Kebenaran Firman Yang Sudah Kau Sampaikan Ialah Menjadi Pelajaran Penting Bagi Kami Untuk Kami Melihat Kehidupan Daud Yang Didatangi Banyak Orang Yang Bermasalah Ismail Tetapi Dia Tetap Menjadi Pribadi Yang Baik Akan Bisa Memberkati Orang Orang Yang Bermasalah Tuhan Kuatkan Kami Tuhan Mampukan Kami Kami Terbatas Tapi Allah Kami Tidak Terbatas Kami Percaya Kami Mampukan Karena Itulah Yang Tuhan Meninggikan Untuk Kami Ada Di Dunia Ini Untuk Kami Anak Anak Alam Punya Status Warga Kerajaan Solokan Punya Status Anak Anak Alam Orang Orang Kilihan Orang Orang Terbaiknya Tuhan Yisus Terima Kasih Berkati Salam Salam Tuhan Kita Bersyukur Kita Sudah Menyelesaikan Ibadah Kita Kita Sama Diberkati Oleh Tuhan Kita Akhiri Ibadah Kita Pada Suang Hari Ini Golos Satu-satunya Satu-satunya Yang Ku Andalkan Satu-satunya Yang Ku Percaya Satu-satunya 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 Yang Ku Percaya Engkau Tuhan Memberkati Tuhan Menyembuhku Tuhan Pemuliku Terima kasih Bapak Kamelok Kami boleh beribadah Walaupun secara online Di dalam keterbatasan Hambamu sudah Menyampaikan Apa yang harus kami Sampaikan Kiranya Roh Kudus Yang menolong Sekarang kami Mau mengakhiri Ibadah ini Kiranya Damai Sejahtera Allah Berkat Allah Yang melimpah Turun Atas Kami Semua Diberkatilah Rumah Tangga Kita Pekerjaan Ekonomi Kita Pelayanan Kita Semua Diberkatilah Setiap Orang Yang Percaya Dan bergantung Kepada Tuhan Sehingga Segala sesuatu Apa yang Dikerjakannya Dibuatnya Menjadi berhasil Dalam nama Allah Bapak Allah Anak Dan Allah Kudus Kami berdoa Yang percaya Katakan Amin Terima kasih Amin Pada Tuhan Selamat 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 Selamat